Pemirsa anggota Parlemen Eropa menuding Israel sengaja menargetkan jurnalis di Gaza. Anggota Parlemen Eropa, Manu Pineda. Israel berusaha disebut menutupi pembantaian yang terjadi di Gaza dengan membunuh jurnalis. Pada Rabu 6 Desember 2023, Manu Pineda mengatakan bahwa Israel sengaja menargetkan jurnalis di jalur Gaza karena tak ada penjahat yang ingin ada orang yang menyaksikan kejahatannya. Pineda, seorang anggota Parlemen Spanyol dari Partai Komunis Kiri Bersatu, mengatakan pada konferensi pers di Brussels. Sebagai tanggapan atas pertanyaan dari media Turki, Anadolu terkait sejumlah besar jurnalis yang dibunuh oleh Israel selama pemboman besar-besaran di Gaza. Bahwa Israel sedang berusaha untuk menutupi pembantaiannya di Gaza dengan membunuh jurnalis. Dalam kasus jurukambera Anadolu, Montaser Al-Sawaf, ia menjawab Israel seperti penjahat lainnya. Tak ingin ada orang yang menyaksikan kejahatannya. Sejauh ini mereka membunuh 65 jurnalis yang ingin masuk kami dan ini merupakan jumlah yang signifikan. Ia mengatakan pasukan Israel bahkan telah membunuh keluarga para jurnalis tersebut. Dengan melakukan hal tersebut, ia mengatakan Israel bertujuan untuk memaksa jurnalis berhenti melakukan pekerjaan profesional mereka. Ia mengatakan Israel mengambil keuntungan dari diamnya masyarakat internasional, namun harus menekan pemerintah agar mendorong Israel mematuhi hukum internasional. Montaser Al-Sawaf, jurukambera lepas Anadolu yang melaporkan dari Gaza, tewas dalam serangan udara Israel pekan lalu, menyusul jeda kemanusiaan selama seminggu antara Israel dan kelompok perlawanan Palestina Hamas. Al-Sawaf, saudaranya Mervan, dan anggota keluarga lainnya tewas dalam serangan udara Israel di lingkungan Eddurk di Gaza Selatan. Setelah terluka para akibat pengembaman tersebut, Al-Sawaf harus menunggu ambulans sekitar 30 menit. Al-Sawaf akhirnya dianggut ke Rumah Sakit Baptis Al-Ahli dengan kedaraan pribadi, namun tak ada tim medis yang hadir dan ia meninggal dunia. Ia dimakamkan bersama saudara laki-lakinya dan kerabat lainnya di pemakaman Al-Bats di kota tersebut.